Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Danau Ranau bisokitokatoke sebagai icon dari objek kewisata di Sumatera Selatan Panorama alam yang masih lestari dan juga didukung iklim dan masyarakat yang nyejuk Ditambah lagi fasilitas dan akomodasi untuk pelesiran pun sudah mendukung Wajar baik kalau makin hari Danau Ranau ini makin menjadi tempat pelesiran yang dibinati oleh masyarakat Tapi dibalik keindahan Danau Ranau ini ternyata ada beberapa kisah yang melegenda Yang sebenarnya bisa memperkayu cerita kearifan lokal dari Danau Ranau ini Yang konon katanya ada hubungan dengan pohon raksasa, borong garuda dan juga makhluk halus Semisteri apa nih kisahnya? Sebelum lanjut, tolong dibantu subscribe dulu ya channel Mang Dayat Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Mudah-mudahan kita selalu dilancarkan rejeki dan senantiasa dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Wong Palembang ada di bangku Sare Adi Junjung Sebelum kita mengulas lebih jauh mengenai asal-muasal dari Danau Ranau ini Perlu kita ketahui bahwa dalam beberapa tahun ini Danau Ranau yang saat ini di bawah administrasi Kabupaten Oku Selatan Mengalami perkembangan yang luar biasa besar Yang dulu Wong Khawatir kesini susah dengan tempat nginep Tapi sekarang penginapan adu di mana-mana Termasuk di sita Danau Ranau ini Saat Mang Dayat kesini rasanya pun puas nian Danau Ranau tidak sekedar menyaji ke panorama Danau Ranau Bae Ternyata ada banyak tempat dan atraksi yang bisa kita kunjungi Saat di Danau Ranau, Mang Dayat berkeliling beberapa objek wisata Memang gak galo-galonya, cuman jadilah Perjalanan dimulai dari menikmati panorama danau Dengan perahu ketek Berjalan menuju ke objek wisata air panas Tujuan pertama kita menuju air panas dulu Tapi sebenarnya bukan yang pertama sih Yang kedua Karena paginya Mang Dayat mengikuti acara Sirwijaya Ranau Grand Fundu Acara ini juga luar biasa Diikuti oleh ribuan peserta Event ini juga sudah masuk kalender event nasional Yang insya Allah kegiatan ini bisa mempopuler ke Danau Ranau Dan juga meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat Oke, kita lanjut ke air panas tadi ya Mang Dayat berjalan menuju air panas Di sini kita bisa berendam Mang Cebice Kabarnya berendam di baju panas ini bisa melepaskan racun-racun Dan juga baguslah untuk kulit Yang konon kabarnya bahwa Awal muasal dari baju panas ini adalah amarah dari makhluk halus Yang kemudian meludahi gunung pesaji Dan kemudian jadilah baju panas ini Ngapa makhluk halus ini marah? Makhluk halus ini marah karena pohon arah itu ditebang Ngapa pohon arah ini ditebang? Nah, ada di bagian ujungnya Cerita dari asal-usul dari Danau Ranau ini Lokasi selanjutnya Mang Dayat datangi adalah Pantai Bidadari Nah, pantai inilah yang tidak banyak dipunyai daerah lain Yaitu punya kunikan Pantai Banyutawar Karena pantainya ini Banyutawar Jadi kita berenangnya tidak lengket Terus teminum juga malah seger Kenomato juga tidak pedih Keren yang sumsel ini Dia omong ke KT Pantai Sekalinya dikenal ke pantai di sumsel ini Banyutawar Di sini juga banyak permainan Macem-macem pokoknya Aduh gak loh Nah, Mang Dayat disini nyoboh jet ski Kantaknya disini Pokoknya harus nyoboh Mang Cebice Kalau ke Danau Ranau jangan datang Selain ada atraksi di Danau Ranau Mang Dayat juga main rafting Lokasinya di sungai Selabung Namanya Ranau Rafting Nah, baru inilah Mang Dayat Tejingo Ulunya sungai Selabung Kita bakal stretching dulu beberapa menit Baru kita melakukan rafting Seru banget Jadi ketika kalian arun jeram nanti Itu gak ada yang keram gitu Biar ototnya tuh gak kaget Coba Mang Dayat sepatunya Orang sejarah aku ini Yang tenang Patatnya disamping Sewaktu kita masuk arus yang deras Patatnya seperti tadi Yang kita tahu Sungai Selabung ini kan ketemu dengan sungai Kumbreng Itulah Muara Duo Yang kemudian Menjadi sungai Kumbreng Ternyata sungai Selabung ini bening Tapi bukan cuma bening Ada arus yang cukup deras disini Jadi cocok untuk kita main rafting Inilah yang sangat berkesan Seru nian Yang pasti ajak kawan-kawan Abis tuh main banyu di kolam karet Pacak juga Kita berenang Yang pakai pelampung Nganyut di sungai Selabung Wah melo di sungai Wih mantap nian Pokoknya Dacak ngatok nian Seru nian Untuk cerita awal Muasal dari ranau ini Banyak versi yang berkembang Hal ini wajar Mengingat Luasan dari danau ranau ini Mencapai 125 km persegi Dan juga menyinggung Tiga provinsi Yaitu Sumatera Selatan Bengkulu Dan Lampung Kedalamannya Baik itu ratusan meter 127 sampai 133 meter Dalam kan Dengan luasan daerah inilah Yang akhirnya membuat Berkembangnya cerita tutur Secara turun temurun Berbeda-beda Walaupun secara garis besar Ada kesamuannya Yaitu dari pohon arah Dan hadirnya Burung Raksasa Setidaknya ada Tiga versi Asal-usul danau ranau Secara legenda Mungkin ada yang lain lagi Walaupun juga Ada teori secara ilmiah Bahwa Secara ilmiah Terbentuknya danau ranau ini Adalah proses Pergerakan lempeng benua Sebelum adanya danau Tanah tersebut Berupo tanah yang merekah Yang kemudian Membentuk cekungan Dengan ukuran panjang Dan lebar 17 km x 12 km Keberadaan tanah Yang merekah ini Diakibat ke Adanya gunung api purba Yang status aktif Yang sudah Berumur sekitar 50 abad Wow Lamonian ya Gunung api purba tersebut Cuman sebongkah tanah Yang berbukit Tapi di dalamnya Itu adalah Lapa aktif Yang suatu ketika Gunung ini meletus Yang sangat Dahsyat Belantu Mujinya Sehingga Lapa pun Keluar dari tanah Dan menghempas ke tanah Yang kemudian Menjadi lokasi Gunung dan juga Tanah di sekitarnya Namun Ada beberapa Magma Yang masih aktif Dan Bongkahan Bukit yang masih Tesiso Kemudian Bongkahan dari Gunung api purba Membentuk gunung Yaitu gunung seminung Kemudian Untuk kaldera Yang terbentuk Dari letusan Gunung api purba ini Keluar banyu Sungi yang ada Di dekat kaldera ini Juga dialiri Semakin lama Kaldera ini Penuh dengan banyu Dan menjadi danau Lalu Tanah di sekitar danau pun Makin lama Ditumbuhi oleh Tanaman liar Dan juga pepohonan Dan akhirnya Berubahlah Jadi areal Pegunungan Cak sekarang ini Mu asal dari Danau Ranau Secara legenda Setidaknya ada Tiga versi Yang mengdaya dapet Yang galo-galonya Punya kesamuan Cerita bahwa Di danau Ranau ini Terdapat Pohon arah raksasa Dan juga Cerita kehadiran Borong raksasa Versi pertama Bahwa konon Masyarakat di sekitar Mengalami kesulitan Banyu Banyu bersih Maksudnya Yang kemudian Mendapatkan kabar Bahwa Untuk mendapatkan Banyu bersih Warga harus nebang Pohon arah Kemudian Berbondong-bondong Warga ini Mendatangi Pohon arah Tapi Warga ini bingung Caman Caron nebang Pohon raksasa ini Alkisah Sampai akhirnya Di tengah kebingungan Muncullah Seekor burung raksasa Hingga Di pucuk pohon arah Yang ngenjuk tahu Kalau nak nebang Pohon ini Kalian harus Punya alat Berbentuk mirip Dengan kaki manusia Akhirnya Akhirnya warga Warga gotoroyang Buat alat dari batu Gunung kegagang Dari kayu Setelah Bebulan-bulan Akhirnya Pohon arah ini Berhasil Ditebak Dari lobang bekas Pohon arah itulah Meluar ke Banyu Dan akhirnya Meluas sampai Jadi danau Sedekan batu Tanah Akibat serpehan Dari tumbangnya Pohon arah Menjadi bukit Yang ada di Sekeliling Danau Ranau Dan salah satu Di antaranya Adalah Gunung Seminu Sedangkan untuk Banyu Panas Yang menjadi lokasi Pemandian wisatawan Dipercaya Terbentuk akibat Amarah dari Makhluk Halus Yang marah Pohon arah ini Ditebang oleh warga Jadi Makhluk Halus itu Ngeludai gunung pesaji Gara-gara Ngeludai gunung inilah Buat sebagian Banyu di Danau Ranau itu Menjadi panas Versi yang kedua Iyolah Di pucuk pohon arah Raksasa ini Terdapat Habitat Borong Raksasa Tapi Tanah di sekitar Pohon ini Sobor Jadi Dimanfaatkan oleh Masyarakat Untuk Bercocok tanam Waktu ke waktu Area ladang Semakin luas Dan semakin Dekat dengan Pohon arah ini Akhirnya Banyak muda-muda Main Dan ngejahili Habitat Borong Raksasa ini Hal yang digawiki Oleh anak-anak Penduduk ini Mengundang amarah Dari Borong Raksasa Jadi Borong Raksasa ini Nyerang seluruh Wong yang ada Di dekat pohon ini Karena itulah Jadi bahaya Para penduduk Dan ketua adat Berniat untuk Mengusir Borong besar ini Dengan nembang Pohon arah Dan akhirnya Borong besar pun Berhasil diusir Oleh ketua adat Dikarno ke Para penduduk Tidak punya Keahlian Atau kekuatan Pecat ketua adat Tadi Masyarakat pun Nembang hampir Seluruh pohon Reranau Dan pohon hara Tapi setelah Tapi setelah ditebang Pohon-pohon ini Ngeluari banyu Banyu dari batang ini Genangi seluruh Areal sawah Dan sekitarnya Dan terbentuklah Danau pecah sekarang Puyang dari syukuranau Puyang dari syukuranau Puyang singajuru Adalah Uang pertama Di syukuranau Yang datang Ke danau ranau Namun Pas Puyang singajuru Datang Danau ranau ini Sudah dihuni Oleh syukur abung Bahwa nenek moyang kita Setelah Minum Datang ke sini Kan sudah ditunggu Orang abung Orang abung ini Sudah cukup kuat Menguasai ranau ini Sudah sembilan marga Kemudian datang lagi Nenek moyang kita Yang Singajuru tadi Itu yang pertama Nah kedatangan singajuru ini Karena abung ini Sudah cukup kuat Sehingga singajuru Ini Minta sama Tua-tua orang abung ini Dia Minta bagi Supaya mau hidup di sini Minta sebahagian tanah Untuk bercocok tanam Kemudian Untuk hidup bersama di sini Jadi berdampingan pak Ya Jadi Dibawur dengan orang abung ini Sebelum mereka kalah Nah kemudian Oleh orang abung ini Tualah Tua-tua orang abung ini Boleh diizinkan Itu Mau tinggal di sini Rombongan Singajuru ini Boleh Nah Desa yang pertama datang Daripada singajuru ini Itu Kalau dulunya Namanya Kuta Bumi Sekarang itu Sukajaya Dulu Desa Sukajaya Nah kemudian Nah kemudian Setelah diizinkan Orang abung ini Mereka mau Netap di sini Hidup di sini Maka ada Persaratan Dari orang abung ini Boleh kamu Netap di sini Tapi ada Saratnya Ya Jadi oleh Singajuru ini Tadi apa Saratnya Boleh kami mendengar Boleh Jadi di Apa Daerah Ranau ini Ada Sebatang Kayu besar Yang tingginya Lebih dari Gunung Seminung itu Jadi kayu hara ini Tumbuh di Padang Ratu itu Jauh kalau Kita lihat dari Danau Ranau Mungkin ada Jarak Dua kilo Dari danau Nah Tumbuhlah di situ Di atas Kayu hara ini Ini namanya Kayu hara Di atas Kayu hara ini Ada dua ekor Burung geruda Nah Burung geruda ini Inilah gelisahnya Orang abung ini Bahwa Mereka itu Ternak Orang abung ini Dimakan Burung geruda ini Belum makan Jadi Baik Sapi Kambing Apalagi ayam Gak aman dia Nah Jadi Bilang orang abung Kepada Singajuru ini Bahwa Kalau kamu bisa Mematikan burung geruda ini Boleh kamu tetap di sini Saratnya itu Saratnya Bilang Singajuru Bahwa Kalau mau dimatikan Sulit Tapi Kalau mau diusir Atau dipindahkan Okey Boleh Nah Apapun Itu Beli Apa burung ini Harus Gak ada lagi Di sini Pindah dari sini Baik mau dimatikan Mau dipindahkan Terserah Nah Jadi Oleh Singajuru ini Beliau ada Saratnya juga Nah Boleh saya Pindahkan Matikan Tapi Kamu harus Ada saratnya juga Apa Bilang orang abung Kamu harus Tak luk Kepada saya Okey Bilang orang abung ini Lantas Setelah ada Kesepakatan Kedua Suku ini Maka Terjadilah Singajuru Manggil anak buahnya Anak buah Daripada Singajuru ini Bahawa Kayu itu Ditebang Kayu Hara itu Ditebang Tiga bulan Nebangnya Pak Tiga bulan Saking besarnya Kayu itu Nah Ditebang Tiga bulan Rubuh Pangkalnya Di desa Padang Ratu Padang Ratu Tadi Ujungnya Belum Menjadi danau Ada Sebuah Kira-kira Yang bisa Telaga Itu Api Injuk Kubang Telaga Danau Kecil Nah Ujungnya Masuk Kesitu Ke telaga Ujung Kayu Hara Sama Daun-daun Pangkalnya Di Desa Padang Ratu Tadi Ujungnya Masuk Ke Telaga Itu Nah Setelah Roboh Itu Kayu Hara Ini Mengeluarkan Air Dari Batang Kayu Hara Ini Mengeluarkan Air Ke Telaga Tadi Nah Itulah Terjadinya Danau Ranao Itu Itu Walau Kalau itu Cerita Pak Bendaranya Cerita Alkisah 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 Nah Itu Ceritanya Danau Ranau Inilah Tiga versi Yang Mengdaya Dapatkan Dan Tidak Menutup Kemungkinan Ada Beberapa Versi Lainnya Hal Ini Dikarno Keluasan Danau Ranau Yang Secara Turpisah Akan Berkembang Suatu Kebudayaan Dan Cerita Tutur Masyarakat Masing-masing Inilah Kekayaan Budaya Yang Ada Di Sumatera Selatan Bahwa Latar Belakang Cerita Tutur Menjadi Simbol Pemaah Satu Dalam Keberagaman Di Sumatera Selatan Demikianlah Video Mangdayat Mudah-mudahan Bisa menambah Kasana Pengetahuan Kita Tentang Sumatera Selatan Kalau Ada Salah-salah Kato Baik Dari Narasi Ataupun Video Mangdayat Mohon Maaf Kepada Allah Mangdayat Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh